Saat-saat itu aku selalu ngadek mana, aku percaya nek mukzizat kuwi bukan cuma fiksi. Selama ini agama ku racetal tau ya, jangan sih aku racetal. Tak anggap itu main fiksi. Aku tadi menemukan bukti, itu kuwi fakta. Aku yakin tahu karena guru kita lah Pak Kayam, Urib yang Prasoljo, urib yang Sumelih, tapi tak tahu. Jadi ambisi aneh-aneh ini sudah. Ini masalah tasawuf, dad. Apa, gue agak rung. Jadi yang digayu ngomong tasawuf, mati saat jurun yang ngurib. Nah, tak ada lah, kok jane mati saat jurun yang ngurib, bener nggak? Sejak kematian jadu, jane awamnya mati. Bener lah. Setiap orang butuh cerita. Aku akan membawakan cerita kemana-mana. Aku akan bercerita pada kalian. Karena seperti kata seniorku, Leo Christie, dengan seikat padi dan jagung, mungkin cukup sehari hidup. Dengan sekotak wayang dan gamelan, mungkin cukup sepanjang hidup. Untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Jadi gini, teman-teman Budes-Budes Kafe, banyak yang bilang aku beda sama Budet. Karta Rejasa. Karta Rejasa. Jadi Budet itu berudus-berudus di istana. Aku tetap di keleleran di luar. Nah, katanya berbeda. Padahal kami itu dipersamakan oleh satu kitab. Yaitu kitab belirik. Kitab belirik itu, apa ya? Buku yang batik depannya itu. Folio. Folio itu. Tapi isinya menulis nama. Jadi we read kami itu sama. Menulis nama. Jadi mas Budet itu semua namanya diubah. Jadi nggak terlalu benar bahwa apalah arti sebuah nama. Mawar pun tetap harum walaupun dia bernama lain dari Shakespeare itu. Nama itu ada artinya. Nama berbeda, rezekinya berbeda. Nama Budet itu yang betul menurut kitab ini adalah Bambang Eko Loyo. Budet Kartar Jasa. Dan ini nama asli sekolah ayah ibuku. Bambang Eko Loyo. Jadi waktu aku lahir itu tuh. Bapak aku kan sedang di Vietnam. Belum berkasih nama. Lalu minta Gosti Tejo Kusumo. Sama Gosti Tejo dikasih nama Bambang Eko Loyo. Bapak aku pulang masuk Jogja. Aku kagum lagu Butet. Yang dinyanyakan Gosti Tejo. Tambahi Butet. Budet gitu ya. Terus ibuku. Almarhum ayahku. Hilang diculik Jepang. Jenengi Kartar Jasa. Tambahi Kartar Jasa. Bapak aku muli. Kau orang tua bayu jenengi Kartar Jasa. Tambahi So. Kartar Jasa. Tapi karena So itu nulisnya pakai A. Kartar Jasa. Dibaca orang hari ini Kartar Jasa. Jadi nama asli ini. Jadi Bambang Eko Loyo. Budet Kartar Joso. Kartar Jasa. Kartar Joso. Kartar Joso. Kartar Joso bacanya. Oke. Jadi Arkan itu. Apa. Apa ya. Meta. Eh. Ahli penamaan. Almarhum. Enggak mengubah namamu. Enggak. Meminta saya itu kembali ke nama asli. Oh. Dengan cara dituliskan. Ya. Kenapa nama asli. Karena nama dokumen legal ku kan namanya hanya Budet Kartar Jasa. Kalau pakai nama lengkap ini. Itu repot. Kolom KTP gak cukup. Nama paspor kepanjangan. Terus ganti dokumen legal. Itu masalah baru lagi. Nama legal tetap Budet Kartar Jasa. Tapi. Wirit. Yang diucapkan dalam hati. Setiap malam menjelang tidur. Selama 90 hari. Iki. Jadi. Wirit. Kami itu. Menulis nama. Yang di. Yakini. Dibikin oleh aplikasinya. Almarhum Arkan. Iya. Selama 90 hari. Setiap menjelang tidur. Setiap menjelang tidur. Cuman bedanya sama mas Budet. Tulisannya gak dari tulisan biasa. Tapi jadi seni rupa. Jadi mungkin karena mentalnya ini bisnis. Astuk. Ini mau dipajang nanti jadi. Ini dijual ini laku ini. Nih loh. Tarang gitu. Mahal. Apalagi kalau dia mati. Danjo. Nih. Ini hari ke 40. Hari ke 40. Hari ke 40. Begini. Ini hari ke 41. Nih. Nih. Dan sekarang Budet juga sudah mulai lagi. Ini yang barunya. Ini. Terus ada yang masih dibikin. Apa yang masih kosong mana tadi. Ini halaman belakang ini. Nah. Nah. Ini. Tidak sekat ya. Masih di sekat dulu. Nanti ditulis. Disininya gak tau di respon dari ini. Gitu loh. Nah. Kalian yang. Yang gak. Gak. Kebetulan gak jumpa dengan. Mas Arkan. Yang gak tau nanti mungkin hubungi Budet ya. Gada. Anu. Anakku. Ya. Ada aplikasinya namanya siapa. Karena. Nama itu penting. Ada Agus Nur. Agus Nur. Kebetulan orangnya lagi pergi. Tapi ini Agus Nur Sartrawan ini. Namanya ternyata bukan Agus Nur. Tapi. Diubah namanya sama Arkan itu. Jadi. Nah ini. Jadi senur apa begini. Jadi. Agus Nur Aziz Zaini. Pantesan dia sekarang. Wah. Membantuin Happy Salma. Membantuin Indonesia Kaya. Ke Freeport gak dirajam netizen. Ke Freeport. Biar Budet itu ke Freeport dirajam netizen. Mungkin waktu itu lupa Wirit. Agus Nur itu ke Freeport. Duitnya gak tau dia berapa ini. Gak dia apa-apainnya sama netizen. Jadi. Kayaknya itu nama asli dia loh. Pakai Zen itu. Oh itu bukan. Lah ini. Ya itu. Kembali ke nama asli. Oh semua kembalikan ke nama asli. Enggak semua. Kalau yang udah nama asli. Aziz itu. Aziz itu asli itu. Oh. Santri Oro. Berarti santri. Oke oke oke. Berarti aku tak sih yang diubah ya. Iya. Aku namaku Arya Sujiwotejo. Kenapa? Kalau dirimu kan bermasalah. Tapi. Bisa diceritakan sejak nama Wiritan dalam hati kembali ke Bambang Ekoloyo ada perubahan gak? Oh iya jelas. Saya percaya banget bahwa ini membawa manfaat yang luar biasa. Waktu itu tahun 2013 itu kan saya itu sedang mengalami satu masalah yang sangat berat. Berulang kali seluruh kebaikan-kebaikan saya itu dijawab dengan akal-akalan. Saya jadi kurban berbagai penipuan. Dalam jumlah yang ngeri. Gede. Aduh jumlahnya itu gede lah untuk saya. Tabungan-tabungan saya habis ditipu orang. Terus ada kawan yang ngasih tau. Coba deh tanya ke Arkan. Terus setelah dibaca nama-nama aku. Ini harus kembali lakukan ini. Selama 92 hari. Nah itu ya. Arkan namanya? Arkan. Arkan. Aduh rali aku jadinya. Arkan. Budana. Arkan Budana. Nanti kita ngomong itu. Terus setelah itu. Nah itu. Dalam rangka 90 hari. Pada hari ke 33 kalau gak salah. Itu. Saya waktu itu tertipu tabungan saya itu emas batangan. Kira-kira 2 kilo. Udah digondol orang. Dan saya sudah tingkat mengikhlaskan. Udah aku jadi korban. Los. Saya tidak akan mikir itu lagi. Kalau memang ini bukan rezeki ku ya hilang. Udah. Tak tak pupus. Lalu aku menulis itu. Nah itu. Hari ke 33 aku menulis. Melalui berbagai peristiwa. Menulis Bambang Eko Loyo. Kartar Joso. Hari ke 33. Istrinya. Orang yang ngibulin aku itu. Datang ke warung Bu Ageng membawa emas 2 kilo. Mengembalikan. 3 perjuangan. Lalu aku waktu itu juga jadi korban bank. Bank perbankan lah. Dengan duit yang juga gede juga. Sampai masuk ke hukum. Sudah proses hukum. Kalah aku. Sidang pertama kalah. Aku naik banding. Sedang proses naik banding. Masih dalam proses menulis ini. Hari keberapa itu? Aku lupa. Tapi ujungnya adalah. Duitku. Yang nyaris digondol oleh bank itu. Kembali wutuh. Bahkan lebih. Dengan berbagai cara. Jadi seluruh. Keterpurukan-keterpurukan saya itu. Ada yang ngembalikan. Dengan berbagai cara. Itu sebabnya aku percaya banget. Makanya aku nemonia wakmu di Jakarta. Kawan-kawan Mas Wendo. Gundawan Muhammad. Mas Eroh. Semua. Saya yakinkan itu. Karena si Arkan juga waktu itu sedang berjuang untuk. Ingin mengubah nama Indonesia menjadi Nusantara. Itu nanti topik nanti. Ya itulah Pak. Jadi Arkan yang kita sebut tadi. Yang mengusulkan bahwa. Nama Indonesia itu harusnya Nusantara. Oke nanti kita ngomong itu. Tapi sekarang balik ke. Jadi waktu itu. Kami bersama banyak orang. Kayak Mas Eros Jarot. Arswendo Atma Wiloto. Lebih. Saya kira lebih. Lebih dari tiga puluhan orang. Ngumpul di Grand Indonesia. Untuk antre ganti nama. Sampai kita pindah tempat. Karena waktunya udah habis. Pindah tempat ke Menteng. Tapi inti yang disebutkan oleh Arkan masuk akal waktu itu. Jadi selama ini orang. Menyangka nama itu hanya artinya yang penting. Makanya banyak orang yang namanya Soleh. Padahal gak Soleh. Banyak orang yang namanya Utomo. Tapi tidak utama. Ternyata nama bukan cuman karena arti. Karena kecocokannya sama frekuensi kelahiran. Waktu bintang. Waktu. Nah dia bisa ngitung itu. Nah yang di Jawa sebetulnya juga sudah ada. Terus. Mungkin gak kesembuhanmu sekarang ini juga karena nulis. Niat saya yang sekali ini. Saya mulai 8 Maret ini nulis lagi. Wired ini hampir lumpuh. Setahun yang lalu dia. Mindahin kaki aja. Mindahin kesini. Kalau mau bertopang ini. Ditolongin. Ditolong orang. Sekarang ini. Mulai Wired lagi. 8 Maret. 8 Maret saya start lagi dengan niat. Nawaitunya itu apa. Aku cuman bilang. Aku kepengen dapet mukjizat kuat dan sehat. Barukah rezeki ini. Cuman itu 4 itu. Setiap aku nulis itu. Doa awalnya adalah itu. Mukjizat. Sehat. Kuat. Rezeki lancar. Lalu tidur. Nah setiap kali nulis. Setiap hari itu pirang nama. Gak tahu jumlahnya. Pokoknya selembar penuh. Oh ini penuh. Penuh. Selembar saja. Oke. Ukuran A4. Oke. Nah ini nantikan. Kalau 90 hari. Berarti 3 buku nanti ini. Karena satu gini kira-kira 30an. Berarti perlu berapa ruang pameran ini. Lu ini nanti pakai cat air. Ini kan udah aquarel paper. Oke oke. Jadi bisa. Wah bisa bikin aneh-ane lah itu. Jadi art work. Backgroundnya. Pinky. Kan keren. Yang pengen ganti nama. Bukan ganti nama. Ada yang gak diganti. Buden namanya ternyata gak diganti. Cuman dikembalikan ke asalnya. Bambang Eko Loyo. Bambang Eko Loyo itu. Gak ada wayangnya di sini. Tapi dia itu. Ininya dari Arjuna. Adi Arjuna ya? Lawannya. Ini Arjuna. Yang resmi. Bambang Eko Loyo itu. Dari. Suku Nisada. Suku Perampok. Suku Begal. Suku apa. Yang tidak diakui oleh Durna. Tapi akhirnya. Bambang Eko Loyo. Eko Loyo lah. Yang menjadi pemanah terbaik. Lebih baik dari Arjuna. Kira-kira gitu. Tidak. 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 Enggak, satu lagi. Thailand. Thailand terus ganti, apa itu? Muangteh. Muangteh ganti Myanmar. Dari Siam, apa-apa. Myanmar juga gitu. Myanmar. Banyak negara ganti nama biasa itu. Cuma waktu itu yang terpikir oleh kita, itu Indonesia. Enggak, satu lagi dia mencontohkan. Yang pecahan dari Rusia itu, pecahan dari Soviet. Yang Bruce Tito, Yosef Bruce Tito, pemimpinnya presidennya. Yugoslavia. Yugoslavia. Iya, dia memberi contoh Yugoslavia hancur karena salah nama. Kira-kira gitu. Iya, iya. Terus, nah terus dia ngomong gitu kan. Iya, waktu itu kan kita berpikirnya, gimana mungkin ya? Siapa yang bisa ya untuk mengubah nama Indonesia ganti nama lain? Yang sudah sekian tahun. Iya, ini pasti peristiwa politiknya itu loh. Kopsurat, papan nama. Dan siapa yang harus memutuskan mengubah itu siapa? Apakah presiden waktu itu kan SBY zaman itu? Enggak mungkin. Terus makanya aku bersusah payah mencoba mengakses Cake Andy supaya impian ini ternyatakan ke publik. Enggak ada target apa-apa. Bahwa ini terwacanakan, itu aja waktu itu. Maka saya yang mendesain. Waktu itu kebetulan Andi Noya lagi makan di warung Bu Ageng kan waktu kita nulis-nulis gitu. Andi Noya tak perlu dengerin. Andi Noya jama'a juga gak? Bukan? Gak tahu. Oh jama'a. Gita Wiriawan itu jama'a juga semua. Oh Gita Wiriawan itu jama'a. Formal tidak ada deklarasi mengganti nama Indonesia menjadi Nusantara. Gak ada. Tapi waktu itu Dat, aku denger Arkan itu sudah presentasi ke Mabes TNI juga loh. Sudah. Kokopasus kemana-mana. Iya. Untuk nama Nusantara. Iya. Tapi orang gak berani mewujudkan itu karena gak tahu cara untuk mendeklarasikan itu. Ternyata sekarang... Sekarang kan juga gak ada deklarasi. Tetapi... Tempahari kan disebutnya Ibu Kota Negara. Belum ada namanya. IKN itu kan. Terus akhirnya Pak Jokowi memutuskan nama Ibu Kotanya adalah Nusantara. Jadi nyebutnya kan Ibu Kota Negara Nusantara. Dan hari ini kalau orang nyebut negaranya udah hilang. Ibu Kota Nusantara. Asuh tau. Iya asuh tau. Berarti kita harus nanya ke Mas Pratikno ini ya. Bener gak? Boleh. Nanti saya tanya. Apakah Pak Jokowi mungkin lho ketemu Arkan lho? Soalnya... Aku juga aruh. Iya. Siapa tau. Kalau enggak berarti kita dalam jamaat yang sama. Jamaat yang sama. Itu lebih senior ya. Lebih senior. Cuman gini loh, Det. Jadi netizen itu sejak kamu di Bripot itu. Dan kamu di Bante. Walaupun Agus Nur gak gitu loh. Dan banyak lagi yang lain gak? Iya loh banyak. Banyak lagi ada ADMS di sana. Ada teman-teman yang lain juga enggak itu. Hmm. Disangka Sujiwa Tejo sama Bu Det Kerda Rejosor itu pecah. Hmm. Yang satunya sering suang ke istana gitu loh. Yang satunya enggak gitu loh. Bahkan vaksinasi ku aja, Det. Vaksinasiku bukan vaksinasi istana. Vaksinasi seniman istana aku gak diundang, Det. Langsung tenang gak? Gitu loh. Aku yang undang Dewan Pers. Tanpa aku minta. Mungkin berkat tulisan ini. Jadi aku gak marah. Aku cuma nulis. Arya Sujiwa Tejo. Cuma tiga hari setelah peristiwa digambir di galeri nasional seniman-seniman budayawan diundang. Yang itu aku gak marah gak apa. Aku dapat undangan dari Dewan Pers. Gitu loh. Gini. Nah sebetulnya kan kita gak ada apa-apa tapi. Nah memang gak ada apa-apa. Orang yang waktunya selawai. Membuat amin jadi apa-apa. Aku kan berpikir orang Jawa aja. Orang Jawa gue. Kisah ini mengaruh. Saya ini gini lah. Apa? Aku juga tidak minta diundang. Pada awal-awal ketemu sejumlah komedian itu. Pertama kali yang diundang kan itu. Diundang. Ada Cak Lontong. Ada Cak Lontong. Ada Mas Selamat Rahir. Aku dianggap pelawak. Keliru. Betul. Karena saya yang undang. Opomernya saya yang undang kepala negara. Apa alasanku untuk menolak atau tidak data? Aku kan tidak kepengen juga terkesan hero. Wah, aku membantu Pak Jokowi. Ini orang yang sedih. Sudih, nyana-nyana. Ini orang yang sedih. Bukan perkara itu. Bukan ingin gagal. Bukan. Ngurnati orang yang saya mengundang. Awak mau mengundang. Aku yang mantu. Ngundang aku. Ini orang yang merendahkan Presiden Janjuan. Oh iya. Itu diatasnya. Jadi, aku juga tidak ada pretensi jadi komisaris. Apa? Nggak mau. Nggak akan juga. Nggak mau pasti aku. Aku jadi komisaris. Sepisan. Bayari piroku. Ini orang membuli aku bisa 5-10 tahun. Mendingan aku nginewong Merdeka. Pak Jokowi mau imunis apa? Vaksinasi kawan-kawan seniman di Jogja. Lalu lewat sejumlah asistennya. Duit tempat agak luas siapa ya? Mas Butet kalau di Jogja. Atau Pak Depoan. Kalau nampung 500 orang masih bisa lah. Yowes. Masalah teknis lah itu. Presiden cuma ingin menghadiri vaksinasi untuk seniman. Sehingga kira-kira tempatnya memungkinkan. Tapi waktu vaksinasi itu, Pak Jokowi hadir waktu itu. Ada fotonya juga sama Gus Nur. Itu tariannya kenapa, Petro? Itu banyak yang... Ini nyindir Pak Jokowi atau apa? Itu gimana? Ngomong Petro semua kok macak Petro. Iya kenapa Petro. Tapi saya ngomong sama Pak Jokowi. Pak. Pak Jokowi itu dipersonifikasi, dicondrol sebagai Petro. Petro tadi Ratu. Iya toh. Wong Cile, puno kawan. Ini nyambut gawe. Kan Petro. Keberpiaan pada Wong Cile itu tenang. Jadi maaf ya Pak, nanti Pak Jokowi datang akan saya sambut tari Petro. Terus pas dah waktu dia datang duduk nonton tari Petro, ya saya ngomong. Kenapa saya menampilkan Petro? Saya ngomong langsung di depan Presiden. Jadi dalam rangka ngajeni menghormati Nyondro sebatas itu. Tapi kemudian kawan-kawan lain yang tidak suka atau pembenci Jokowi menafsirkannya Pinocchio. Lah kan goblok banget tuh Pinocchio. Karo Petro podo kan kwe dalang tuh jelas nowi. Jelas ngawur tuh. Petro. Nah iya kan. Itu kan masalah tafsir kalo ini jadi Pinocchio. Nah kemudian aku diwawancara TV One. Loh kan tafsirnya bisa Pinocchio. Loh kalo masalah tafsir, bebas. Bahkan saya bisa bilang ini, waktu aku live di TV aku bilangnya Dedet Jerapa. Padahal aku pengennya pelih Jerapa. Aku pengennya ngomong gitu. Tapi karena TV nasional ya bilangnya Dedet Jerapa. Tafsir. Lah mereka menafsiri Pinocchio, ayo sakkarep no. Tapi niat saya jelas Petro. Karena ada keterkaitan dengan condro. Metafor tentang Pak Jokowi itu. Yorana masalah. Nah kita kan jelas banget. Kawan-kawan di seberang sana sedang ingin mengadu. Budet sama. Budet Pak Jokowi didu. Ya itu untungnya aku kan isi rodo waras. Aku yoraka pengen jadi guru. Wah mas Budet bisa mengemas kritiknya secara bagus. Ya aku bangga. Oh rabia sahabat. Aku tidak. Tidak sila lah dengan ujian mereka kepada saya. Yang seakan-akan bisa mengemas kritik dengan canggih. Di depan Jokowi langsung. Mengadukan Petro. Oh ini duduk kuih kok memang duduk kuih. Ngomongan jujur kuih ngomong kuih. Ini real. Petro. Bukan gitu kuih. Dua hal yang berbeda. Ngomong. Prediksimu ini sampai kapan gitu kayak gini. Apa? Keterbelahan ini? Keterbelahan karena tafsir-tafsir yang disengaja. Misalkan ditafsir aku karo kuih mungsuan. Apa-apa gitu kan. Padahal gak ada apa-apa. Selama orang berpolitik itu masih menggunakan politik identitas. Kedepan yang seperti ini akan terus terjadi. Pasti. Dan kayaknya orang-orang bodoh yang kepengen jadi pemimpin itu masih menggunakan praktik-praktik seperti itu. Politik identitas itu jahat. Kejahatan yang menurut saya agak susah termaafkan dalam konteks berpikir tentang Indonesia. Saya itu sakit hati saya sama kawan-kawan yang menggunakan metode kejahatan itu belum termaafkan. Sampai hari ini. Marah banget. Bayangkan. Orang Indonesia loh. Orang leluhur bangsa Bung Karno dan lain-lain. Dan kawan-kawan itu memimpikan kemajemukan. Eyangnya Anies Baswedan itu setelah jadi Indonesia partai Arab dibubarkan. Membubarkan diri. Kita sudah menjadi Indonesia. Orang atas dasar etnik. Karena harus menyadari kemajemukan. Kurang apa yang berjuang mereka itu. Nganti dari negara Indonesia dan kita hidup dalam payung besar Indonesia yang majemuk. Nah kalau saya ingin mau diperkecil politik identitas. Asuh. Misalkan kamu berpihak sampai sekarang terngiang-ngiang sama Wiji Dukul gitu. Ya dia nggak punya kapasitas randweka turangan lah Wiji Dukul nanti presiden. Pokoknya pertama itu merah putih. Bukan orang yang pernah menghilangkan Wiji Dukul. Oh itu. Kamu akan tetap nggak... Nggak support. Kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan di masa lalu itu. Lu tidak termaafkan. Itu yang membelah bangsa. Sekarang aku ngerti dari banyak orang. Bahwa gue ini pengen menolongi si Tok. Oh iya. Itu kenapa kamu tampilkan di A di kampus walaupun masih ditolak. Si Tok serngi maksudnya yang sampai sekarang belum bisa dibuktikan di pengadilan itu kan. Kalau saya itu atas dasar legalnya saja. Hukum itu sudah SP3. Karena persoalan dasarnya saya hukum. Ya udah. Itu kita ngomong pada aspek konstitusi Tok. Dia menunjukkan salahnya yang dimana. Bahwa dia melawan kesalahan. Iya. Tapi sebagai menungso. Apa kemudian aku ikut merajam gitu. Nggak. Aku diam aja. Sebisanya ini aku isi ison. Ison. Ewang-ewang. Ngeringankan beban psikisnya. Itu berat. Aku ngerasain loh loh. Pemain teater itu kan. Kulino ngerasainya ngelian. Masa sih bukannya kamu lurus. Matamu. Aku belum pernah dengar budet. Budet. Nek sejauh teh jauh itu kan. Orang nih. Tapi budet rasanya kok lurus. Setia masa sih. Loh aku kan diabet co. Ngakunya diabet. Lu kok ngakunya? Aku dokter iu tuh. Aku diabet. Sekarang-sekarang dulu kan nggak. Diabet itu. Diabet itu. Sepaya istrinya merasa aman gitu. Wajinya. Budet ya. Teater ya. Kenapa kamu satu frekuensi sama Gusmus? Gusmus itu di beberapa kesempatan ngundang si Tok sering gitu. Iya. Aku tau sendiri. Iya tau saya. Dikasih kopia juga. Dia kopia. Loh iya. Terus ada. Malah ada satu kles sama kepanitiaan di sebuah kota. Gusmus ngundang untuk dia untuk baca puisi. Panitiannya takut mempertanggungjawabkan ke pers gitu. Akhirnya dicapai titik temu tetap ngundang tetap hadir di situ. Tapi nggak baca puisi. Iya iya. Enggak. Maksud itu bisa satu frekuensi. Toh Gusmus juga deket kan sama. Sama budet sering ke warung buageng. Sering makan bareng. Besuk aku malah. Iya. Aku harus nyung tangani rawlah. Rasah pasal salaman. Nggak kayak santri aku sengerti agama murah. Cetol. Aku bangga. Guru bangsa. Gusmus tidak semata-mata kulihat sebagai kiai. Ulama. Enggak. Guru bangsa. Leluhur ini. Guru bangsa. Enggak. Enggak. Guru bangsa. Nekani. Ketek kopi yang ini. Aku untuk semangat urip. Enerjiku loh ini Gus. Aku. Berusaha cium tangan buat penipasang. Dan itu. Ulil sama Inas aja nggak tahu kalau Gusmus kesini. Surprise banget. Adikku nungguni aku. Assalamualaikum. Aku duduk menghadap sana Gusmus dari belakang. Adikku nggak ngerti. Nek gue Gusmus. Aku kurungus suaranya. Gusmus. Wih. Gusmus. Aku nggak tahu. Waktu masih parah-parahmu itu. Itu pas sakit parah. Ngapun tuh Gusmus. Neki adikku loh. Neki. Neki. Neki katulik kebablasan. Sampai kaget nih Gusmus. Bukan ngerti. Nek jenekan Gusmus. Apa aku tuh ntr sih? Kau Gusmus. Kau semangat nurep. Ya aku baca postinganmu di instagram ke. Nek ngundat ngundat sih oleh pahalanya nggak sih? Ngundat apa? Gundat ngundat. Jadi si ngabari Gusmusi aku tuh. Oh iya tau. Gus Tili Onogus. Termasuk blontang bareng. Alhamdulillah. Termasuk Gus Luqman Saifudin. Termasuk. Ternyata. Wih aku. Oh dan cuci. Guih mukzizatnya gua. orang-orang ngerti orang-orang ngerti saat itu aku selalu ngadek mana aku percaya bukan cuma fiksi selama ini agamaku raca aku tadi menemukan bukti fakta Romo sindu tak lapori, Romo aku selalu ngadek Romo Romo sindu ya takut, Tad ternyata nunggsi jadinya ternan ya Gancuk Romo yang mah itu Enggak Dad sekarang gini, amakmu gak deget sama istana, sangat deget lah gimana resepnya supaya gak terkooptasi, tetep bebas apa supaya konjok-konjok bisa dengeri lakukan gak punya pamrih apapun tidak punya ambisi memanfaatkan misalnya jadi komisaris minta posisi apa ongel digerujuki duet semua berlangsung fungsional seperti biasa enggak dong memanfaatkan, kamu tinggal telepon ini kan beda ini tapi kan tidak ngapa-ngapain aku sering bilang ke kampus-kampus, pesantren-pesantren ini tentang nasib nasib itu gak usah dijelaskan dengan bahasa naki-naki kamu ada pelukis datang kesini ada penari datang kesini minta ini kamu tinggal telepon direktur sana, komisaris BUM sana oke gitu loh itu bukan memanfaatkan bukan, karena orang masih percaya sama aku hidupku ini sepanjang waktu hanya merawat kepercayaan orang aku kudu tetap jadi manusia yang bisa dipercaya dan sejak awal aku bertumbuh jadi penulis, jadi wartawan jadi event organizer punya usaha periklanan teater modalnya hanya trust aku, ya lu sponsor awal teater gandri setiap selesai pekerjaan kudunya duit hilang gue aku itu berusaha membuat laporan memberikan bukti-bukti aktivitasnya tak lapor no apa? aku ingin menjadi orang yang dipercaya apapun trust kalau aku pada akhirnya benar-benar masih bisa dipercaya orang ini aku tekan jejalu aku bukan seorang petualang yang mengharap gue duit enggak, karena memang itu pekerjaan Indonesia kita, Pak Mummar Udewe aku ngerti jadi habis tahbib apa kue? suci tahbib suci pengen tas di Jogja anak-anak ngumpul anak-anak gitu seneng Cak Londong ngumpul aku suka akbar di kita nih akbar ngumpul habis masih pandemi ngumpul di apa gedung seneng Jogja apa jeneng ini? paman budaya paman budaya Jogja loh kok seneng jebul pentas ini menyenangkan kan? 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 terus gue telepon salah satu BUMMN ada apa sudah di KB akhirnya ke Bontang akhirnya ke Gresik gitu-gitu loh itu enggak memanfaatkan? enggak itu hubungan funksional mereka juga ingin ingin ada peristiwa kebudayaan di daerah yang selama ini tidak pernah ada karena ini urutannya sama birokrasi presiden menyatakan seni pertunjukan harus bangkit lagi BUMN kan aku bilang selama ini yang menolong adalah perusahaan-perusahaan swasta rokok rokok dikecam-kecam supaya bareng supaya gak kita udah disponsor jadi bareng ini oh iya iya rokok terus akan lebih baik waktu kita ketemu presiden kalau BUMN juga memberikan support dong kepada kebudayaan supaya yang selama ini membantu punya teman setuju dong pikiran sederhana ini maka beliau bilang BUMN akan mendukung kegiatan kebudayaan setelah pandemi 2 tahun bangkit lagi nah bahwa kemudian para presiden direktur itu mempercayai seni pertunjukan harus bangkit lagi dan mereka punya duit anggaran CSR apa atau apa untuk membantu nah ini jalan itu wajar opo meneh menterini BUMN juga memberikan dukungan bahkan dia hadir nonton pertunjukan iya waktunya di dunjukan nah dimana lah tak salahnya wajar saja hubungan-hubungan fungsional seperti yang kulakukan sebelum-sebelumnya aku dengan yang swasta juga begitu saya bilang lho perusahaan swasta aku so gede kamu bisa kaya seperti ini kan masyarakat kalau masyarakatnya baik punya pengetahuan tentang kebudayaan punya kecerdasan kan juga mengamankan negeri ini bisnismu jalan apa susahnya kamu membuang sedikit rezekimu itu untuk membangun kebudayaan salah satunya lewat seni pertunjukan kan hal yang sama bisa diomongkan suciwotejo oleh IO yang lain ini suciwotejo yang ngomong misalkan aku sakit telepon BUMN mungkin gak di ini kan awakmu gak nanti yang melakukan awakmu terima dodol sarung gansuan lho casingnya beda aku gak bisa dodolan sarung awakmu yang canggih ngomong ngomong piagam bareng gancuk wakala kalanya mau beli duit suka ini dan sejenis danerati cilik-cilian ini ini modus mengemas awakmu jagoan mengemas gayaan selengean gancuan roh oke di 98 yang penjelasan tentang lidah pingsan waktu itu sedang lidah pingsan jaman-jamannya dan susah banget cari sponsor kamu juga survive waktu itu eh gak ya berkeliling diantara itu iya iya ya itu kan juga karena semua kan dalam spirit yang sama waktu itu kan semangat reformasi ya dibantulah waktu itu terbang mundar mandir kemana-mana ada jalan jenggala kan memfasilasi tiket karena bagian dari almarhum almarhum Pak Arifin Arifin Panigoro aku yuk rotok biji peratang iya semangat dipertemukan oleh semangat yang sama dari Pak Dandini ya bukan Pak Adi maksudnya dari Adi Dan Dandi Panigoro bukan bukan langsung ke Pak anak buahnya Pak Arifin nah tim kawan-kawan di jenggala itulah yang menyebabkan aku jadi yuk terkenal tapi kan niatnya itu waktu itu memang ini bagian dari kebutuhan bersama kita harus selesai lah hidup dalam situasi yang represif selesai itu semangatnya kan itu aja ya mungkin kaitannya sih kalau istana mau ya aku untungnya ini menyadari sebagai orang jawa ini nguntur itu setelah umur 60 ini semakin reflektif lah ini harus ngopo menek tau ini gue jadi aku juga tahu kalau guru kita lah Pak Kayan urip yang Prasoljo urip yang Sumelih gue sih tak tahu jadi ambisi aneh-aneh itu selesai lah yang privat-privat itu sudah perlu gelelengan lah ini gelelengan gue konteksnya itu lebih untuk kebermanfaatan tidak untuk diriku tingkatan kecil ini pengen kukumi bayi jadi misalnya ronogi tapi kenapa setiap kali budet disana ya aku gak kepengen yang istana ngerokok disitu cuman aku cuman pengen noto hati kenapa aku gak pernah diundang nah du kan gak ngerti du kan bukan kamu koordinator lu radar pancadahana waktu itu aku gak erlo maskar diri nakit awal-awal itu aku gak erlo diundang lho ketika budet sudah sampai disana oke lah gak diundang sudah sampai disana nyawang kiri kanan kan mesti itu gak nuk tejo kok gak sampai ngon mati aku takon radar waktu itu terus ada radar gak erlo gak erlo mau tantau diundang galeri nasional waktunya makanya aku juga heran aku mantu Pak Jogoyo rawu lah iya aku kadang-kadang mikir apa-apa dihalangin budet ya lho iso aja kan namanya udah gak usah apa manfaatnya ngalah-ngalahin awamu lah kok aku gak diundang vaksinasi gitu lho kan kok duduk waktunya aja waktu itu kamu di Jogja kan kamu nawarin aku kan gitu loh oke tapi di Jakarta kok gak ngusul aku yang di Jakarta diundang lho kan lho kan lho kan lho kan lho kan nanti bingung ya itu tiga hari wallahi tiga hari setelah vaksinasi seniman-seniman istana di galeri nasional aku diundang Dewan Pers karena sebagai wartawan senior aku 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 ini sih aku sok-sok idealis sebentar ini masih banyak yang nantri vaksinasi waktu itu vaksin satu terus aku diundang Dewan Pers ini pembenarannya apa? enggak Mas Jiwo masih wartawan senior aku masih nulis di jawab posnya gitu-gitu tapi iya aku disuntik sekarang sudah vaksin ketiga lho kan lho kan juga lho misalnya orang diundang hm ngapain datang ke istana ini sama ini aku gak suti aku ngerti maksudnya ya ya itu gak rosa ya santai waktu disini semua keundang bahkan yang pihak-pihak yang berseberangan dengan aku secara ideologi pun disini aku tetep mengundang semua yang berpedika seniman dan buriahawan nanti aku minta file-nya nomor teleponnya di WA11 bahwa orang berhak untuk tidak datang atau datang ketika Jokowi-nya sudah gak ada tak bikin dua sesi sesi waktu ada Pak Jokowi sesi yang tidak ada please repot repot lho ngurusin dalam persiapannya tiga hari mengundang wong 500 Jok wong padepuan wah stress tapi kan ini ngajeni wong ngormati wong cuma itu motifnya hal lain ini bedanya aku sama Budet aku mungkin karena wong Jowo dalam jadi terhadap seorang calon presiden yang menyatakan diri akan menjadi presiden aku kondok oke tapi nih Budet bisa kondok jangan gana lho sampein gak cocok sampein ada diking megerai gana lho iya iya kok bisa ngondok aku ini aku kayak tegok gana lho karena temen baik orang yang padahal ya bodoh ini temen baikku juga bukan pada level sahabat iya sahabatku aku iso karena pasti kalau sahabat tidak ada marah keterus terangan kejujuran itu murni pasti dihargai karena lu jadi orang yang bisa dipercaya aku yakin 100% seluruh ketulusan kejujuranku dipercaya dan dia tidak akan marah wih jadi aku wani pergauk dia nilai sebagai sahabat ini aku gak kenal ya terus bahasa bahasi ya bisa tapi cuma memberi harapan yang ini surga jane wong yang di ini masalah tasawwub kan apa woy agar roh ngerti jadi yang digayu wong wong tasawwub itu mati saat jurun yang ngurip nah tak terlok kok jane ini mati saat jurun yang ngurip bener gak? sejak kematian jaduk jane wong muyus mati bener mungkin bukan karena jaduk karena sakit jaduk itu saya yang merasa diamputasi udah hilangkan jaduk ini kaki satu karena duetku cuman jaduk kan jaduk urusan internal setiap aku punya ide jadi pak sampaikan ke jaduk eksekusi internal selesai jaduk ferianto itu seorang musisi yang belum ini itu adiknya budet karta kartor joso iya jadi dugaanku selama ini hilangnya jaduk meninggalnya jaduk bahkan sama temen-temen termasuk belontang jane budet iwes enggak enggak juga enggak salah cuman diamputasi satu kaki merasa diamputasi satu kaki karena akhirnya aku jadi berpikir eksternal dan internal untung di internal ada yayasan Pak Depo Anseni Mbak Gongku Suciarjo Mbak Gini Park dan kawan-kawan itu sangat supporting jadi aku pasti aman bisa bermain di ranah eksternal kalau itu enggak ada juga aku enggak tahu itu lumpuh total mungkin tapi sekarang ini masih bisa jadi saya sangat bergantung saya enggak bisa mutlak menangan di wk isok bahwa hidup itu sangat tergantung dengan lingkaran-lingkaran saya selain itu saya masih punya banyak lingkaran-lingkaran dengan kawan-kawan seniman yang lain kan dengan program Indonesia kita dengan mana-mana kawan-kawan perupa kawan-kawan teater di teater gandri relatif aku sudah enggak sengotot dulu lah dalam bekerja semuanya dulu kan semua di tanganku sekarang aku kan belajar mempercayai orang aku enggak mau jadi semata-mata tumpuan sentral figur yang menguasai A sampai Z tanpa dibagikan nah seluruh ilmu ini aku bagikan di gandri itu sudah ada tim produksi dan manajemen di Indonesia kita ya wakmu meroh di padepuan itu enggak begitu mendelegasikan kepercayaan itu bukan perkara gampang ini aku senimanmu dari zaman dulu yang semua berpusat ke dalam dirinya itu hanya orang jenius yang bisa aku enggak jenius aku harus share dan kemudian aku berpikir aku duduk guru ini aku bisa membagi pengalaman pengetahuanku tak share tak bagikan ada manfaatnya ya itu lebih penting karena yang dikeplok sebagai aktor sudah tahu cukup apa sih haram ngotot nanti sudah melakui ngerkosa tapi yang beredar di banyak seniman itu ini buddh itu hasil utunan kok milih peran peran bisu ini pernah satu teater sama saya itu lagu senariku sih milih aku lali apa juga kayak kanjeng sepuh atau apa gitu sinden sinden republik semua pakai kata-kata dan semua bekerja geras menghafal karena budd aktingnya jaluk akting bisu dituruti karena gue senur aku waktu itu setradaranya juga oke dituruti wah enak banget yang tinggi bisu ini honornya paling gude asu sekali cuman ngomong jajuk nih kak salah apa gitu oh iya tapi ini ini pengalaman ku pentas bareng buddh dia harus muncul di adegan ini aku waktu itu sama mar aku sama si A, si B sama Marwoto harusnya budd muncul aku lirik di ring gak ada budd waduh ini gimana terus akhirnya Marwoto muncul bawa kertas bekas rokok itu sambil muncul disilipkan kisah kuku gitu jadi aku ambil baca budd sakit ngeblak waduh kita improvisasi semua tapi waktu itu akhirnya aku sudah melarang aku sendiri sebagai sutradara ngelarang tampil dia masih tampil di ending waktu penghormatan dan paginya ini pentas 2 hari besoknya itu harus pentas lagi dia ngotot pentas sampai akhirnya dokter memutuskan gak boleh pentas tapi kenapa det? dia dilarikan ke karnisius di Jakarta karolus karolus sorry kita tau det kenapa det? ternyata serangan jantung pada sore hari jam 5 sore di trekking kan jadi waktu aku datang ke rumah sakit motifku adalah ingin doping supaya besok bisa main lagi tapi setelah di doping mas punya riwayat jantung gak? punya cek darahnya ya mau kita trekking di trekking jantungku ternyata sudah terjadi penyumbatan anfal serangan jantung jam 5 sore sebelum pentas sebelum pentas dan aku bisa bertahan sampai melewati golden period karena itu hanya 3 jam 4 jam harusnya mati ya jadi di panggung itu sudah golden period? sudah lewat aku muncul yang adegan terakhir itu sudah after golden period mati maka aku bilang itu nyawa saringan Tuhan tidak menyayangi aku maka aku tidak dipanggilnya dari wong-wong beragama yaudah lalu paginya dioperasi jantung langsung dipasang stand 4 jadi total 5 itu nyawa saringan pertama nyawa saringan kedua yang kemarin ini itu aku hidup tanpa harapan yang kemarin jadi aku gak percaya yang mukjizat duduk fiksi aku gak pengen jadi hero mati di atas panggung enggak waktu itu cuma karena ending lakon ini aku main monoloh kudung ngomong iki-iki-iki lana aku gak metu ceritanya juga ke pie itu semacam tanggung jawab sebagai pemain paksakan tetap main itu yang menurutnya paling tinggi itu asuh bukan untuk jadi hero mati di atas panggung enggak gak kepengen gak kepengen aku lupa gawat kita kan menyebutkan mati di jalan hidup itulah mati yang utama guru mati saat mengajar tentara mati saat perang aktor mati di atas panggung ke gedes aku ini kepengen mati kayak mas bundan wingi kuwi bundan nusantara turut tidur siang tek digugah gak tangi mati tanpa biaya produksi cok api banget dalam keadaan tidur lewat mati tanpa ngerepotin orang kuwi cita-citaku mati sing pena gak pernah- pernah kemudian zaman pita suara kuar pedat lidah lidah pingsan ya 2000 eh 1997 berapa ya 98 lidah pingsan pita putus suara aku menyerah sebagai aktor yang kalah aku ngakung orang isen aku aktor yang kalah tidak bisa menyelesaikan kewajiban tugas di panggung lu ini aku tak paksakan pita suara ku hilang loh jo waktu itu putus kayak mas Arifin kalau ngomong hanya gini-gini saja mendingan aku urep tetep dengar punya pita suara yang baik tetep bisa bermain umurku masih panjang aku mencintai hidup daripada mencintai mati makanya gak bakalan aku ngusung bom bunuh diri gak bakalan pokok aku mencintai hidup jadi saat lidah pingsan itu kamu gak bisa meneruskan pentas itu itu harusnya diteruskan ini kamu kehilangan suara suara risikonya itu atau ini tapi menyalai profesi kehilangan suara mati hari depanku padahal waktu itu anakku cilik-cilik sangat bergantung sama aku ini aku mati aku jadi legend legenda butet mati diatas panggung gak diomongin terus sepanjang waktu ini korbannya ibu Jokowi dari janda yang belum tentu bisa punya kemandirian ekonomi anak-anak aku sih cilik-cilik sama aku sih ngurusin konyol jadi hero kok konyol gak mau no nasur oke hero 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 cakut luruk rame kapier si lawo kalong luru pandelian cerih kawanan yang semune wetan bang bang sulai pun meratan dan yen wanci enjing meratan dan iwis wanci enjing dan 24 jam podcast asuh-asuhan tapi itu aku dikasih mas mantep sudah itu suruhannya beliau dari beliau kayaknya jadi jago keluruk rame KPRC terdengar jago keluruk lawo kalong luru pandelian aku tadi lelawa terbang dari aku ya jadi dia ngasih aku di karang pandan waktu aku mau ke magetan selamat pagi Indonesia ya 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 ya